5 Fakta Yang Tersembunyi Tentang Maskapai Penerbangat Modal transportasi pesawat adalah moda yang menjadi pilihan tercepat pada abad masa kini. Tiket yang murah sampai dengan layanan penerbangan yang eksklusif menjadi pilihan. Di saat ini, moda transportasi ini begitu berkembang besar karena waktu tempoh menjadi relatif cepat dan diklaim paling aman. Pihak maskapai berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik ke calon konsumennya. Dari pilihan kelas hingga pelayanan cantik dan tampan. Tapi tahu ke kalian jika di dalam pesawat memiliki fakta-fakta yang mengejutkan. Berikut Gossip Goib akan bahas satu persatu. Jenazah Dalam Kabin Bagasi Pesawat Ketika memasuki pesawat, kita akan disambut oleh pramugari atau pramugara yang cantik dan tampan dengan postur tubuh yang ideal. Di balik penyambutan itu, kita tak pernah berpikir apa yang ada di dalam bagasi pesawat. Pada faktanya, hampir seluruh penerbangan akan diisi oleh peti mati yang berisi tubuh atau potongan tubuh. Jenazah bisa juga penumpang tiba-tiba meninggal di atas penerbangan. Seperti berita pada hari Sabtu, pada tanggal 24 Februari 2018 di sebuah penerbangan Indonesia. Pilot yang tertidur saat penerbangan Teknologi pesawat pada tahun ke tahun terus berkembang dan maju. Walau begitu, peranan pilot sebagai pengemudi pesawat akan menentukan baik atau tidaknya sebuah penerbangan. Karena posisi pilot adalah kepala operasional saat di udara. Namun dalam survei internasional, British Airline Pilot Association atau disingkat BALPA merilis survei tentang perilaku pilot yang tertidur saat di udara sebanyak 56% atau setengah dari seluruh penerbangan di dunia. Aftur yang tidak terisi penuh Ada sebuah berita yang mengejutkan bahwa pernah terjadi kecelakaan pesawat di Kolombia yang disebabkan Aftur tidak terisi penuh dan hanya cukup untuk penerbangan selama 45 menit. Kecelakaan itu menewaskan tim sepak bola Brazil dan sejumlah wartawan. Pada kondisi ini tidak mensamaratakan, namun kemungkinan besar kondisi ini bisa saja terjadi di dunia. Sekrup pesawat yang hilang Tahukah Anda bahwa ada informasi mengenai sekrup pesawat yang terlepas atau hilang saat di udara atau terbang tanpa sekrup? Ya, benar. Pada beberapa tahun yang lalu, ada yang menyebutkan bahwa mungkin saja kehilangan 2-20 baut. Akan tetapi, para penumpang jangan risau dan panik terlebih dahulu. Eksiden ini sangat mungkin terjadi jika pesawat melakukan penerbangan 5 hari tanpa henti. Bukan karena pabrik lupa untuk memasang sekrup, ini bukan hoak. Akan tetapi, ini didasarkan oleh fakta yang pernah terjadi. Maling jaket pelampung Di setiap penerbangan, pasti akan disediakan oleh maskapai penerbangan adalah sebuah alat untuk penyelamatan diri di air. Ini adalah hal yang tidak masuk akal. Informasi mengenai di setiap penerbangan ada yang kehilangan jaket penyelamatan memang terjadi. Pada penerbangan US Airways 1549 melakukan penerbangan darurat di sungai Hudson. Setelah masuk ke proses pengasihkan dari 150 orang penumpang, ditemukan hanya 33 jaket pelampung pada pesawat tersebut. Jika kalian berpergian dengan pesawat, bisa cek terlebih dahulu jaket pelampung itu ya guys. Itulah beberapa fakta yang pernah terjadi di dunia penerbangan. Sebagai masyarakat, kita harus menyikapi bijak dalam melakukan perjalanan dengan mode transportasi ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen, agar masyarakat puas mendapat informasi yang bermanfaat.